Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Rabu 13 April 2022 Tema renungan saat terduk kita dengan judul Raja yang sesungguhnya Raja yang sesungguhnya Firman Tuhan terambil dalam Markus 15 et yang ke-25 dan ke-26 Hari jam 9 ketika ia disalibkan dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ Raja Orang Yahudi Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami bertemu dengan Raja yang sesungguhnya Dengan kualitas Raja yang sebenarnya dan Raja yang sungguh-sungguh Bagaimana mementingkan dan membela masyarakatnya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Di dalam dunia ini kita bertemu dengan banyak Raja Raja-Raja diterjadi dari zaman terdahulu Sampai kepada Raja yang ada pada saat sekarang Sekalipun Raja-Raja Negara yang bersifat kerajaan Seperti Inggris Seperti Belgia Dan beberapa negara Namun sesungguhnya pada saat ini Negara-negara kebanyakan tidak berbentuk kerajaan Tapi berbentuk republik Berbentuk pemerintahan yang bersifat jauh lebih demokratis Namun di dunia ini kita juga bertemu dengan banyak Raja Raja minyak Artinya orang yang menguasai bisnis minyak Raja properti Artinya orang yang menguasai bisnis properti Raja apalagi Raja mobil Usaha mobil Dan sebagainya Ada juga disebut dengan Raja Judi Ini yang negatif-negatif ya Raja Judi Raja apalagi Ya Raja tukang bohong Atau Raja apa Jadi ada yang negatif ada yang positif Dari sekian banyak yang Raja Maka sesungguhnya Mana Raja yang sesungguhnya dan Raja yang sebenarnya Maka Raja sesungguhnya setelah dia menjadi seorang Raja Dia berangkat dari bawah menuju ke atas Dan setelah di atas Dia akan berjuang tidak akan turun ke bawah Dia berjuang bagaimana menjadi Raja yang semakin meningkat dan semakin meningkat Itulah Raja yang ada di dalam dunia ini Raja yang berangkat dari bawah Naik ke atas Dan setelah di atas Dia tidak mau turun Tetapi Raja yang sesungguhnya adalah Yang punya tahta Yang punya kuasa Yang punya langit dan bumi Yang punya segala-galanya Yang tidak berdosa Yang punya kerendah hatian Yang punya cinta dan kasih yang maha sempurna Dan dialah Yesus Raja yang dari atas turun ke bawah Dan kemudian bagaimana perlakuan daripada manusia Manusia bukan menyanjung Manusia bukan menghormati Manusia bukan menyembah dan menerimanya Tapi menyalibkannya Mengolok-oloknya Menghinanya Bagaimana bentuk penghinaan Yesus tidak dipercayai oleh orang Yahudi Sebagai Raja orang Yahudi Namun dituliskan di salibnya Disebut sebagai Raja orang Yahudi Artinya mengolok-olok Dalam konsep manusia Seorang Raja tidak mungkin bisa disalibkan Seorang Raja yang maha kuasa Tidak mungkin bisa disentuh Seorang Raja yang maha luar biasa Tidak mungkin Bisa kalah Dan mengalami kematian Kalau dia memang Mesias Raja yang sesungguhnya Yang sampai saat ini Bangsa Israel pun masih menanti Kedatangan Mesias Dalam konsep mereka Inilah Raja yang sesungguhnya Mengalami penolakan Mengalami penyiksaan Mengalami penghinaan Mengalami pengkhianatan Namun tidak melunturkan kasih dan cintanya Raja yang sesungguhnya disejajarkan Dengan orang-orang kaum durhaka Dalam catatan ayat yang ke-28 Ayat 28 Markus 15 Genap Nas Alkitab Ia akan terhitung Di antara orang-orang durhaka Sahabat seperjalanan Yang dikasih Tuhan Hari ini adalah hari Rabu Bagi sebagian umat percaya Menyebutnya sebagai Rabu-Abu Besoknya adalah Kamis Putih Dan Jumat adalah Jumat Agung Sebagian daripada anak-anak Tuhan Pada saat Rabu-Abu ini Adalah Masa melakukan puasa Mengingat bahwa Mengapa disebut dengan Abu Karena hidup kita adalah Akan jadi Abu Dari debu kembali kepada debu Dari tanah kembali kepada tanah Karena seperti jabaran tadi Raja-raja manusia di dalam dunia ini Berangkat dari bawah Dari mana? Dari tanah Dari kelahiran Dan akan kembali menjadi debu Dia akan kembali bersatu dengan tanah Lewat kremasi Ataupun lewat pemakaman Kembali menjadi tanah Saat sekarang ada Proses kremasi yang Terbaru Yaitu lewat cairan kimia Anda cuma dimasukkan Mayatnya Diputar Dengan cairan kimia tertentu Maka seluruh organ-organ itu Akan hancur Kecuali tinggal tulang belulang Jadi tidak ada Polusi Daripada asap Dari kebakaran Sahabat seperjalanan Dengan demikian Siapa kita manusia yang berani merasa Ingin jadi raja Atau punya ego sebagai raja Apa ego sebagai raja itu? Ingin dipentingkan Ingin diutamakan Segala sesuatu berpusat kepada dia Semua mata harus tertuju kepada dia Semua tepuk tangan pujian harus tertuju kepada dia Karena kita punya kejayaan Karena kita punya kekayaan Karena kita punya kelebihan Dari orang-orang lain Sahabat seperjalanan Di dalam rangka kita Memperingati Menjelang Jumat Agung Ingatlah Bahwa kita itu adalah dari debu Kita ini bukan siapa-siapa Kita ini adalah orang-orang durhaka Yang gambaran lebih tepatnya adalah Siapa yang disalib pejahat Di samping salib Yesus kiri dan kanan Yaitu kita Kitalah yang harus disalib Bukan Kristus Jadi siapa raja yang sesungguhnya Yaitu Allah yang mencintai dan mengasihi kita Siapa yang merasa dirinya sebagai raja Padahal bukan raja Yaitu kita manusia Jadi apa yang harus kita lakukan dalam Di hari Rabu ini Besok Kamis dan kemudian kita merayakan Jumat Agung Apa yang kita harus pikirkan Sebuah kesadaran Bahwa kita ini manusia durhaka Kita ini orang yang berdosa Kita ini orang yang terbuang Kita ini adalah calon-calon penghuni neraka Namun Allah mencintai kita Raja yang sesungguhnya yang dari ketinggian Turun ke bawah agar kita yang dibawa Diangkat menuju kepada ke atas Dengan demikian apa pembelajarannya Harus kita lakukan sahabat seperjalanan Biarlah pada hari Rabu ini Menjadi sebuah pertobatan Bahwa kematian Yesus yang sudah menyelamatkan kita Mengampuni dosa kita Menjadi sebuah perubahan hidup Dalam hidup kita yang semakin baik lagi Buang sifat merasa diri layak Karena Anda punya kelebihan Buang sifat merasa diri itu Patut untuk mendapatkan pujian Penghormatan, kedudukan Dan perlakuan-perlakuan khusus Maka buang semuanya itu Dan kita dipanggil bagaimana sekarang Untuk melayani Di dalam rumah tanggamu Dalam pekerjaanmu Dalam studi dan sekolamu Di dalam masyarakat Sepanjang kehidupanmu Ingat baik-baik Tingkatan setinggi apapun yang kau raih Pada akhirnya kau akan kembali Menjadi debu dan abu Dan Raja yang sesungguhnya Hanyalah Allah Raja yang sesungguhnya Hanyalah Kristus Yang sudah menyelamatkan Oleh sebab itu Muliakanlah Junjunglah Sembahlah Sang Raja yang sesungguhnya Dan jadikan hidup kita Menjadi pribadi-pribadi Yang benar Dan tidak merasa diri sebagai Raja Karena kita punya kelebihan tertentu Yang sesungguhnya Itu pun berkat dan anugerah dari Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Hambabu berdoa Buat sahabat perjalanan Yang sakit Tuhan Jamat sembuhkan Sahabat perjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat perjalanan Yang sedang mewohon Berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan Dengan cara dan waktumu Dan berkati kami Untuk bisa memahami Siapa Raja yang sesungguhnya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tuhan Memberkati kita semua Selamat menikmati hari-hari Menjelang Jumat Agung Kemenangan Kristus Atas dosa yang menyelamatkan Kita semua Amin